Allahu 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 Bagaimana cara kita atau adab menegur pemimpin supaya tidak dianggap berkhianat Tentu teman-teman sekalian yang menasihati pemimpin, orang yang bisa sampai suaranya ke pemimpin itu Kalau antum menasihati seseorang, dia kerja cari misalnya seorang pemimpin perusahaan Contoh saja dulu, kita cari siapa pegawai perusahaannya yang bisa menyampaikan kata-kata itu Atau siapa kira-kira orang yang bisa sampai suaranya, kecuali kalau kita memang langsung didengar Alhamdulillah, pemimpin ini mendengarkan aspirasinya atau penyampaian dan keluhannya masyarakat Baguslah, tidak ada masalah, tapi kalau tidak, maka cukup dengan doa, kita doakan saja Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan kita yang lalu teman-teman sekalian Coba berhentiin nih, bicara masalah politik nih Kita luar biasa politik ini Di warung kopi politik, bangun tidur, baru sholat subuh sudah nonton berita politik Semua yang politik, koran, tiap hari baca koran politik Ya akhirnya baca Al-Quran, baca buku-buku agama Berita bisa antum dengar itu, selesai kok Untuk apa fokus waktu untuk itu Antum pernah fokusin waktu khusus buka Al-Quran seperti baca koran itu Seperti baca berita di HP kita Subhanallah, untuk apa teman-teman sekalian Bukan saya larang ya Kalau dianggap melupakan tahun, anggaplah itu ilmu sampingan Karena kejadian pada hari itu Besok lusa, bulan depan, tahun depan ada berita baru Tetap cukup kita dengar selesai, gak usah luangkan waktu khusus Pemimpin ini kalau seandainya memang betul dia zalim, dia berbuat buruk Dan kita bisa sampai suaranya silahkan Tapi kalau tidak bisa doakan Dua orang mu'min menembus sebuah tembok Menembus semua penjaga Itu senjata bagi orang beriman Allah bisa masukkan ke dalam hati dia, dia berubah Bisa Bukan mustahil Dan kalau ada orang yang bisa menyampaikan kebenaran kepada pemimpin langsung Itu adalah hal yang luar biasa Karena sabda Nabi SAW Sesungguhnya jihad yang paling awal adalah perkataan benar di depan Pemimpin yang zalim Sampaikan Kalau kita bisa sampaikan kepada pemimpin yang zalim itu Dan memang terdengar Alhamdulillah Itu adalah jihad yang paling afdal